Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di channel Perbagi ini Ada bermacam cara Dalam menyambung Balok kayu Ada yang susah dan ada yang Gampang Saya akan memakai Cara yang paling gampang Agar mudah diikuti oleh Kawan-kawan Khususnya Untuk pemula Oke, langsung saja Baiklah kawan-kawan Untuk langkah yang pertama Kita ambil dulu Garis ikunya Untuk hasil Dari sambungan ini Tergantung dengan Kondisi Balok kayunya Kalau kondisi balok kayunya Simetris Persisi Atau siku Maka hasilnya Akan Bagus Untuk balok ini Kayunya agak kurang persisi Kurang siku Tapi Kita lihat saja hasilnya nanti Setelah itu Kita ukur Sekitar 20 cm Tergantung Tergantung Dari keinginan Kawan-kawan Dan kita Dari siku lagi Kemudian Kita bagi dua Bagi tengah ya Kayu ini Sekitar 12 Ambil 6 cm Kita ambil lagi 5 cm Kemudian Kita ambil Haris lurus Haris lurus Haris ukuran 6 cm Kira-kira Begini Kemudian Tangkat Bagian Samping Bagian atasnya Garis lagi Mengikuti Garis Awal Kita balikkan lagi Kita ikuti Garisnya Kita ikuti Lagi Bisa ya Kita ambil Garis tengahnya 6 cm Kita ambil lagi Garis tengahnya Ini Saya Memakai Mesin ini Mesin Gergaji Mesin Bagi Tunggawan Yang tidak Memakai Mesin Bisa Memakai Gergaji Memelah Saja Kita potong Mengikuti Garisnya Dan Kita balas Langsung Kita Bukan Saja Sudah terbuka Kita besikan Dengan menggunakan pahat Lebih 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 Kemudian Untuk bagian Yang Satunya Lagi Kita buat Juga Seperti Ini Baiklah Kawan-kawan Ini Sudah Jadi Sekarang Langsung Saja Kita Sambung Sekarang Kita lanjut Ke Pemakuan Kita paku Ini Saya memakai Bor Karena Kayu ini Terlalu Keras Dan Gampang Pecah Untuk Pemakuan Ini Cara Memakunya Harus Miring Agar Waktu Dipaku Kayu Ini Bisa Lebih Rapat Pemakuan 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 Dikurang Hasilnya Untuk Baut Ini Sesuai Keperluan Kalau Seandainya Sudah Tahan Cukup Pakai Paku Saja Karena Ini Balok Gantung Panjang 7 meter Ini Saya Tambahkan Baut Itu Saja Semoga Bermanfaat Bermuda Tembuki Cik Wat